Season 2 yang memiliki banyak sekali perkembangan yang sangat signifikan Kita akan tinjau terus perkembangan berikutnya Jadi tonton terus video terbaru dari channel Ngabulang Receh Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Ngabulang Receh Jangan lupa untuk subscribe channel Ngabulang Receh Kita coba sedikit turun ke sebelah sana teman-teman Supaya melihatnya lebih dekat lagi Dan tentunya dengan safety ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Haki di channel Ngabulang Receh Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung Saat ini saya sedang berada di atas dari jalur subgrade ke 30A di DK83 Lokasi ini berada di desa palinggihan kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Nah saat ini subgrade dari 30A sedang dilakukan pemadatan jalur atau perapian Karena di belakang saya ada jembatan layang ke 26B Karena sebuah selatan ada jembatan layang ke 26B dan disini sudah dilakukan pemasangan box girder yang terakhir Jembatan ini sepanjang 120 meter dengan 4 buah box girder atau 3 buah pilar Sudah selesai sudah terinstalasi 4 box girder terpasang semua disini Artinya ada 2 jembatan lagi menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta Sebelah sana arah Jakarta ya teman-teman ada 2 jembatan lagi Yang menandakan berarti di season 3 akan segera selesai Dan selebihnya atau berikutnya adalah season 2 di wilayah Purwakarta Jawa Barat Jalur subgrade ke 30A berada di DK 83 plus 251 sampai dengan DK 83 plus 640 Atau jalur subgrade ini sepanjang 389 meter Ke arah sebelah selatan menyambungkan ke jembatan layang 26B Jembatan layang ke 26B ini berada di DK 83 plus 640 sampai dengan DK 83 plus 760 Atau kurang lebih sepanjang 120 meter 120 meter dengan 4 buah box girder yang sudah selesai terpasang tadi pagi teman-teman Disini juga tadi ada Pak KD Channel ya Yang mengabadikan pemasangan box girder ke 671 Box girder dengan nomor 671 menjadi box girder ke 1014 Ya ini dia Sobat Youtube adalah box girder ke 671 menjadi box girder yang ke 1014 ya Yang diproduksi dari casting yard 4 Bandung Jadi dari Bandung itu Sobat Youtube Casting yard 4 memproduksi lebih dari 1000 box girder ya sampai saat ini Dan saat ini sudah terpasang box girder yang ke 1014 Tepatnya sekarang terpasang di jembatan ke 26B ya Nah ini dia teman-teman Jadi kenapa 1014 ya Jadi casting yard 4 itu mempunyai 2 arah pemasangan box girder Ke arah selatan yaitu menuju stasiun Tegal Luar Dan tentunya ke arah depo Tegal Luar Itu sebanyak 343 buah box girder yang sudah lama terpasang dan selesai Lalu kemudian ke arah barat atau ke arah Jakarta saat ini sudah terpasang 671 box girder Jadi total produksi yang sudah terpasang box girder saat ini di jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung Sudah 1014 buah box girder yang sudah selesai terpasang Terima kasih telah menonton! Kita akan menyeberang ke bagian bawah Dan melihat dari sini juga itu nampak ya teman-teman Terpasang pelat disitu tanda dari identitas box girder ya Seperti di season 2 juga sama Tapi biasanya dari produksi box girder dari Bandung ini mempunyai nomor khusus juga Yang biasanya ditempel di sebelah box girder sebelah sana Lain lagi dari castingnya 2 Purwakarta ya atau Dawuan Karawang Yang saya lihat itu box girdernya tidak ada nomornya jadi saya juga bingung ya box girder keberapa yang sekarang sudah terpasang di season 2 Mesin raksasa terbesar pertama ya teman-teman di Indonesia Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Kita ke arah sebelah sana Nah sobat youtube tadi saya berada di sebelah sana ya Sekarang pindah ke sebelah barat Dan ini adalah penampakan atau view ke arah sebelah selatan ya Pemasangan box girder di jembatan layang ke 26B Dan disini kita bisa melihat Ke arah sebelah barat atau menuju ke arah Purwakarta Jakarta Dari sini kita bisa melihat terowongan kereta cepat yang berada di bawah kaki gunung batu sebelah sana ya Itu di bagian tengah kita bisa melihatnya Ini adalah terowongan GDK 82 yang berada di DK 82 Kurang lebih sepanjang 120 meter kalau tidak salah ya teman-teman Dan dari sini setelah jalur subgrade Setelah jalur subgrade ini ya teman-teman Jalur subgrade ke 30A Sepanjang 389 meter di bawah saya Itu ke sebelah barat ada jembatan 26A Lalu jembatan ke 25 Jadi session 3 hanya menyisakan 2 jembatan lagi Untuk menyelesaikan pemasangan box girder Berarti ke arah sebelah baratnya lagi menuju Purwakarta Jakarta Itu sudah melintasi ke session 2 Jadi di jembatan ke 25 nanti ada 16 box girder Lalu di jembatan ke 26A nanti ada 10 box girder Totalnya berarti ada 10 dan 16 box girder Berarti 26 box girder lagi Season 3 akan selesai terpasang box girder Dan jika teman-teman perhatikan Di dekat 82 sebelah kanan Di sebelah sini ya teman-teman Itu ada ketumpukan dari slab track ya Slab track balas last track Nanti yang akan dipergunakan di jalur keta cepat Jakarta-Bandung Tentunya di session 2 dan ke arah session 3 Mungkin itu adalah bagian slab track yang menuju dari session 2 Ke arah session 3 sebelah selatan sini ya teman-teman Nampak dari sana tumpukan slab tracknya itu juga terlihat Dan itu di dekat jalur subgrade ke 29 Di sebelah sana ya teman-teman Dekat 82 plus 700 Di sebelah kanannya Itu ada tumpukan slab track balas last track Yang artinya jalur keta cepat Jakarta-Bandung Itu nanti tidak akan menggunakan batu balas Untuk di wilayah Purwakarta Baik itu dari Pertengahan session 3 Sampai ke perbatasan session 2 dan berikutnya Ya sobat itu dimanapun Anda berada Sangat menarik sekali ya Pemasangan dari casting yat 4 Bandung Ini sangat jauh sekali ya Sampai menuju ke session 2 Atau ke session 2 ya Berapa lama kendaraan Kometo Transporter Mengangkut box girder Untuk balik-balik Mengantarkan box girder Ke session 2 Ini sebentar lagi juga akan memasuki session 2 Dan tentunya Sobat itu bisa mengikuti Perkembangan dari proyek jalur keta cepat Jakarta-Bandung Jangan lupa untuk like juga video ini Karena nanti akan banyak Perkembangan yang lebih menarik lagi ya teman-teman Karena di jalur Atau proyek keta cepat Jakarta-Bandung Khususnya di session 2 ini Banyak sekali perubahan Wah papasan nih teman-teman Ya bagus ya Truk yang satunya Untuk angkutan Excapator biasanya ya Dan satunya lagi Punya Kren Untuk pengangkat Alat berat juga Atau material berat Ya terima kasih Untuk sobat youtube semua Dimanapun anda berada Sudah menyaksikan video ini Dari awal Sampai dengan selesai Jangan lupa untuk like video ini Dan buat Sobat youtube yang baru menemukan Channel Nga Bolang Receh Bisa klik tombol subscribe Untuk terus update perkembangan Proyek keta cepat Jakarta-Bandung Sampai jumpa di video berikutnya Mohon maaf kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye